hai 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 semuanya beli lagi dengan gue di calon wartawan kali ini calon wartawan akan membahas tentang Sokjer Sokjer dibilang harus meniru pelatih ini kalau ingin MU sukses di musim depan siapakah pelatih yang harus dituduh oleh Sokjer Oke sebelum kita mulai pembahasannya jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan tentang sepak bola dari calon wartawan Oke ayo kita mulai pembahasannya Sokjer harus meniru pelatih ini jika MU ingin sukses di musim depan mantan back Manchester United di era 1990-an Karen Neville punya saran untuk oleh Gunnar Sokjer dia meyakini Sokjer bisa sukses di MU kalau meniru langkah adalah Mario Cipocenti di Torteham Horsburg Sokjer yang dikenal sebagai salah satu striker legendaris MU resmi kembali ke Ultraford pada bulan Desember 2018 silam ia ditunjukkan sebagai Karen Tucker C-Saitan Merah menghantikan Jose Mourinho Sokjer akhirnya diangkat menjadi pelatih tetap MU di bulan Maret ia dikontrak selama tiga tahun dimana ia memiliki misi besar untuk membagikan setan merah dari tidur panjangnya Neville punya keyakinan bahwa Sokjer bisa melakukan hal itu di OLED Trafford saya ingin oleh berlaku kejam di unit 10 ujar Neville Lee kepada Sokjer 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 Ranger Jika ia merasa ada orang yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip yang dimiliki MU maka ia setegak menyingkirkan mereka saya teringat saat Mario Cipocenti pertama kali pindah ke Torteham Horsburg saya melihat pada saat itu direksi Torteham Horsburg terbalah dua dimana satu bagian ingin bekerja dengannya sementara bagian yang lain tidak ingin bekerja dengan Pocenti bangun Admirfer positif Neville percaya Pocenti sukses di Torteham karena ia berhasil membangun membuat Admirfer tim yang sesuai dengan kehendaknya untuk itu ia menyarankan Sokjer untuk melakukan hal yang sama di unitet Coba lihat Torteham Horsburg saat ini dia Pocenti Pochentino melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama mereka yang membantunya terutama di divisi perukuran pemain dalam dua atau tiga tahun pertama namun pocheti membuat kebanyak keputusan sulit di sana dan Torteham juga kehilangan banyak uang di sana itulah yang harus dilakukan unitet saat ini Oke dan itulah video kita kali ini saya mau mengingatkan bagi teman-teman semuanya saya menunggu sahabat calon wartawan yang gak mau ketinggalan berita tentang sepak bola dari calon wartawan jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan berita tentang sepak bola dari calon wartawan kalau kalian suka dengan video ini jangan jangan lupa like juga ya guys Oke sampai ketemu di video terbaru kami guys